Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama kami disini guys Kami bertiga Di video kali ini kami bakal mengajak kalian mau riaf Tapi sebelum kita riaf video kali ini Kami doakan teman-teman yang nonton video ini Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Yang Maha Esa dimanapun kita berada Disini sesuai yang kami katakan di awal tadi Mengajak kalian mau riaf Kita ngebahas bahasa Indonesia nih guys Karena ada yang mengatakan bahasa Indonesia itu kis Ini katanya Oke apa judulnya kita lihat disini Disini ada judulnya Indah G sebut bahasa Indonesia miskin kosa kata Miskin kosa kata-kata Aku sedikit setuju sih Sedikit ya Sedikit setuju Sedikit semane nih Setuju setelah menjadi pahasiswa jurusan bahasa Inggris Oh gitu Tapi kita lihat aja dulu videonya ya Ini dia videonya Ini dia videonya I'm sorry but that's true We're lazy culture And then on top of that It's also that we get us lack words Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Buat yang bilang bahwa bahasa Indonesia itu miskin Bahasa Inggrisnya tadi itu rice Gabak rice Beras rice Nasi rice Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Especially compared to language Sebenarnya dalam literasi bahasa Inggris dan bahasa Arab Kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia Mungkin dua bahasa itu kosa kata nya lebih banyak Karena dia ada sentence nya gitu Itu biasa dipakai untuk kota kerjanya itu lebih combined Misalnya dia ada present, ada past, ada future Di tiga waktu ini penggunanya biasa berbeda Padahal artinya sama misalnya go, when, gone Dengan arti yang sama Mungkin di situ maksudnya Atau misalnya di bahasa Arab Ada ini Pil, kamadi Buah, humahun, iya, humahun Nah itu artinya saat masih saya gitu Ada pil mudorinya juga Sebenarnya di situ Karena ya kita Aku sendiri sadar bahwa Bahasa Indonesia itu memang banyak memakai bahasa Serhatan Karena awalnya dari bahasa Melayu Iya, bahasa Ibu Jadi sebenarnya dia gak salah sih Cuma cara omongan dia itu seperti Kurang ada penjelasannya gitu ya Jadi dia membandingkan sama bahasa yang memang duluan lahir Sementara bahasa Indonesia lahirnya 1928 Iya, dengan kombinasi seluruh wilayah Indonesia Bahkan bahasa asing gitu ya Terus kata si abang tadi Rice, 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 rice Ya karena Istilahnya gini ya Beras jadi nasi Jadi apa dia tetap rice Karena itu kan Dia bandingannya ke kata Benda Kata benda ya Kata benda dia gak berubah Tapi kalau kata kerja Dia vol itu pasti berubah Beda dengan kita ya Kalau sudah mengalami proses dia berubah Berubah Misalnya dari kadi ke beras Iya Apalagi kalau kita di Indonesia itu Kosa katanya itu hanya ada imbuhan gitu Bukan berubah Artinya Bukan berubah tulisannya atau penyebutannya Tapi dia imbuhan Misalnya jatuh Jadi terjatuh Itu udah beda makna Udah beda lagi Kalau serapan itu sah-sah aja sih Sah-sah ya Sah-sah aja Asal kita sama-sama paham Dan ngerti sih Cuma seperti dibilang si mbak Siapa namanya tadi Kesulitan menyampaikan Kata-kata yang dia ingin sampaikan Dalam bahasa Indonesia Mungkin kemampuan bahasa kita Gak bisa menyampaikan Atau tidak bisa memfasilitasi dia Menyampaikan kata-kata yang dia mau Dari cara dia berbicara sih Dia sepertinya lebih banyak Ke inggris-inggrisan ya Mungkin dia sekolah di luar negeri Atau pernah tinggal di luar negeri Dia mengatakan itu Tapi dia gak menjelaskan Sementara kayak saya yang pernah belajar Sentencenya bahasa Inggris Memang perubahan kata Atau kosa kata bahasa Inggris jadi banyak Karena ada di verb itu tadi Kalau aku sih liatnya gitu di verb itu tadi Di kata kerja yang berubah Ada tiga waktu yang harus beda Kata Walaupun dengan arti yang sama Iya tapi Bahasa Indonesia Lebih luar biasa sih Aku rasa iya Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu lahirnya Sebelum Indonesia Merdeka Betul Indonesia Merdeka tahun 1945 Bahasa Indonesia lahir tahun 2008 1928 Kan luar biasa Kalau bahasa Inggris Lahirnya kapan? Ya mereka duluan lahir lah Duluan lahir lahir daripada kita Bahasa Indonesia kita ini diciptakan Karena kita kan dari satu wilayah Nusantra itu Berbahasa beda-beda ya Jadi gak mungkin kan kita Atau orang Minang Pakai bahasa Melayu Iya Gadung kan nih Bahasa batang ya Mengalami kemajuan ya Begitu kembang Kembang Makanya banyak bahasa Indonesia itu modern Modern jadinya Makanya beda bahasa kita dengan bahasa Melayu lagi Beda lagi Walaupun kita serapannya memang bahasa Melayu Cuman Penggunaan dan artinya setelah dinasionaliskan Jadi berbeda Oke lanjut Lanjut Ini kayak orang gue ya Ini kayak orang gue ya Ini kayak orang yang gue ya Cikgu Gue udah di Australia Ini sebagai bukti kalau bahasa Indonesia diajarin di Australia Ya Emang ya Jadi sekarang sudah belajar Cukup sepertinya dengar bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah Memang mudah Memang mudah Bahasa Indonesia cukup mudah diucap Hampir setiap huruf Hanya mempunyai satu suara Jika Anda melihat sebuah kata Walau katanya kadang-kadang panjang Selama pelan-pelan dipaca Kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya Mengucapkannya panjang kan Bisa bikin pusing Tapi kalau dipaca pelan-pelan jelas Iya Dool 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 Menjadi True Dool Dool Menyelai Dool Terus kalau diambil hanya Dool bisa menjadi tough Kok bisa menjadi F Ribut juga ya Kata bahasa bahasa Indonesia Diburuh Pusing memang belajar bahasa Inggris ini Kalau ada sebuah kalimat Misalnya Apalagi gak sering dipakai Jangan lupa Kalau kita-kita garis Dia atau mereka Kata-kata yang lain tidak berubah Beda dengan bahasa Inggris I am going to market She is Dailah Pusing kan Dengan menerjemahkan Sebuah kalimat dari Misalnya bahasa Prancis Kedalam bahasa Inggris Kadang-kadang informasi yang berada Di dalam kalimat bahasa Prancis itu Bisa hilang Misalnya apakah kalimat Dengan dalam kalah kini Atau kalah lampau Atau jenis kelamin Dengan kata-katanya Mungkin sebuah contoh adalah La table Yaitu Menjaga bahasa Prancis Langsung ya Baca la table Sebuah kata yang memiliki jenis kelamin Perpuan dalam bahasa Prancis Kenapa ya Mungkin Coba lah kamu Alasan kenapa bahasa Inggris itu Susah dipelajari Karena lingkungan jarang menggunakan Tidak seperti di Malaysia Dan negara-negara lain Terus kosa katanya Sebenarnya tidak membutuhkan saat ini Terlebih ke orangnya sih Lebih ke orangnya Kalau aku sih lebih ke ini ya Aku pernah ngajar bahasa Inggris ya Di SD Sebenarnya anak-anak itu Membaca tulisan Inggris itu Ketulisan Indonesia Iya Langsung ya Iya Misalnya tadi la table Aku jadi ingat ada murid aku Pernah kuajari One, two, three, four Angka Dia bahasanya One, two, three Sebenarnya disitu Susahnya kalau tidak terbiasa Dan kedua Memang lingkungan kami itu Memang bukan lingkungan yang English banget gitu Jadi susah Karena Bapak ini tadi bilang Indonesia itu bahasa yang Gampang 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 Karena dia memang Jatuh ya Jatuh aja Jatuh sekarang Sama jatuh semalam Sama Hanya bedanya menambahkan Nambahkan Iya Kemarin dia jatuh Berarti dia sebelum Pasif dan Apa Pasif dan aktif ya Iya Cuman itu aja sih Gak ada Pas tennya Gucer tense-nya Gak ada Yang bikin susah disitu Sebenarnya Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada Soal Marancis Tapi pokoknya harus dihafal Satu hal lagi Yang bikin bahasa Indonesia Relatif mudah Untuk kita yang bisa Berbahasa Inggris Adalah Cukup banyak kosa kata Yang diambil langsung Dari bahasa kita Oh Bahasa Seratan tadi Jika Anda tidak tahu Sebuah kata dalam Bahasa Indonesia Coba saja Meng-Indonesiakan Semua kata bahasa Indonesia disasi Konstruksi Informasi Terminal Integrasi Kamera Dan seterusnya Kamera Kota kamera Yang diambil langsung Seberapa kosa kata Kata Yang diambil Kalau kata Sumpah yang tadi Tidak mampu menjelaskan Tapi mampu menjelaskan Tapi mampu menjelaskan Kita bahasa Indonesia bahasa yang sederhana sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut Mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia Oke konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1924 bahasa termudah 101 tahun di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pendidikan bahasa Indonesia dalam orang seorang penduker asli bahasa Indonesia bersama temannya dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia bahasa Inggris sudah jalan ketahui oke dan seterusnya dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restoran dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Perancis atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lama sudah di bahasa Belanda ini benar-benar bahasa yang berbeda dan memiliki bahasa kata dari bahasa bahasa itu belum cukup untuk akan berbicara bahasa Indonesia coba dengar dari dia ngomong kayaknya dia udah aseh bener aseh bener kayak Indonesia ya dia ke Indonesia Indonesia jadinya tapi dia guru dia guru bahasa Indonesia di Australia jadi dia bisa tahu itu dan dia tahu sejarahnya nggak asal ngomong bahwa ini begini-begini-begini tapi dia menjelaskan kan gitu jadi sebenarnya sih bahasa Indonesia itu bukan yang minim kosa kata hanya saja penggunaan katanya itu tidak berubah dari waktu ke waktu itu tadi seperti future past and and present itu sama aja makanya dibilang dia minim kosa kata dan bahasa Indonesia itu kan mixing dari beberapa bahasa di Indonesia ya belum lagi bahasa serapannya Bapak ini kayaknya lebih painter dari kita deh kita belajar dari dia kata-kata dari bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara sebagai contoh teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal saya sorotkan dulu ya Chiang wis pegelum ini bahasa awas itu kayak ini ya tulisan singkatan-singkatan bukan SMS atau chat ya dan dipahami yang curi kalau Indonesia sekali tapi dua lagi sering ada singkatan-singkatan makanya aku bisa tergapu yang yang memahami atau jijik tergantung pandangan membaca teman yang salah itu sayang jadi sayang dari bahasa Jawa hanya orang Indonesia yang pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia itu bahasa Jawa tapi semua orang Indonesia itu tahu paham dan bahasa Jawa yang agak asar udah makan Wiss di sini aku semakinin itu singkatan dari belum jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum saya rasa antar setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini mengapa sih pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita ingin belajar bahasa Indonesia mungkin harus kanyakan kepada orangnya tapi yang jelas dia tidak sendiri dalam kebiasanya mengirim SMS menggunakan kosa kata dari bahasa lain dan menggunakan kejalan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek untuk orang Indonesia iya ini bisa sekali dalam bahasa Indonesia budaya dan budaya Indonesia tata pertama juga sangat penting dan hal ini terlihat pada setiap bahasa darah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga contoh terbaiknya mungkin Anda dengan kata Anda Anda kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dengan hal ini menyapa seseorang Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda 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 kamu sayang seperti banget seles tadi Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Kente, Pancenengan Abang akan menanggeng kokoh cici yu, tapi Indonesia kan ini buku yu, bukan buku yu, bukan buku hai atau ini dari bahasa Mandarin nama si orang tersebut Mas Cunda udah minum belum? atau lebih banyak lagi dan awas kalau salah bisa ditampar loh hmm nah dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai senti pembicaraan dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin dan lain sebagainya kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi kalau di sini ya, kalian lah kira-kira kalau ada orang yang ngomong bahasa Indonesia itu kita bisa tahu dia dari daerah mana? tau kalau dari logat dari logatnya ya misalnya kita ya dari Medan ya kita ke Jakarta kasih orang tahu? oh ini orang Medan baru kalau kita dari Aceh misalnya waktu kita ke Aceh dulu pernah ya mereka langsung tahu dari Medan ya gitu kan dari logatnya aja orang Indonesia tahu asal kita daerah mana? daerah mana bahkan di sini juga kita bisa tahu dari sini kan dari daerah daerah beda suku kita ya beda suku ya jadi ketahuan ya jadi bisa jadi ini mari lagi ke pertanyaan saya jadi dari abang ini abang mule ini ya bapak dia kan guru bapak dari cek guru dari bapak guru bapak Sunisha yang di Australia ini dia menjelaskan bahwa as simple as that sangat mudah untuk dipahami sangat mudah untuk disebutkan sangat mudah untuk dipraktekkan salah satu tapi dia juga menekankan bahwa ini harus disesuaikan dengan orang dimana dia mau berbicara misal dia ngomong di Medan ini ya kalau dia ngomongnya terlalu bagaimana keadaanmu itu jadi lucu iya karena kita udah biasa udah biasa kemana kau kau itu bukan kalau dari daerah lain mungkin agak kasar ya agak kasar kalau di di Medan sekitarnya enggak biasa aja jadi gimana menurut kamu menurut engkau menurut dirimu banyak ya banyak banyak anda anda kalian banyak tapi bapak ini menjelaskan bagus gak sih bagus dari keseluruhan tadi ya dalam artian setiap bahasa itu punya ciri khas masing-masing mungkin bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan beberapa kalimat atau kurang luas luas menggunakannya tapi sebenarnya kalau kita lihat di kamus KBBI tadi kan sudah banyak kata serapan ataupun kata-kata udah kaya kosa kata cuman menggunakannya susah mungkin atau bahkan ada kata-kata yang kita belum tahu di dalam KBBI tadi tapi bisa kita lihat perkembangan bahasa Indonesia itu sungguh luar biasa seperti di Australia dan di negara-negara lain juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia di Korea juga banyak Korea juga banyak Jepang Jepang jadi jangan malu sama bahasa sendiri ya guys kita bangga kita bangga kita udah rasanya ingin menyebar bahasa Indonesia di keseluruhan negara udah di Arab sama di sana iya kayak orang umroh ya mereka sekarang transaksi bahasa Indonesia pakai uang Indonesia bisa pakai Indonesia sana jadi kita dulu pernah ada saudara yang merasa bahwa ini kalau aku ke Arab Saudi umroh nggak bisa bahasa Arab nanti komunikasinya gimana eh sampai di sana dia disambut dengan bahasa Indonesia yang pasir-pasir makanya nggak jangan khawatir ya jangan khawatir nggak usah khawatir jadi cintai bahasa Indonesia cintai walaupun dibilang tadi minimum kosa kata ayo kita serap lagi dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia kita majukan lagi kita majukan lagi tentunya juga kita kalau mau berkembang mempelajari bahasa luar itu nggak salah ya nggak salah nggak salah nilai plus sama diri kita sendiri dengan komunikasi kita ya oke oke teman-teman menemukan pendapat ataupun komentar berikan pendapatnya di kolom komentar ya sekian kita lihat video kali ini mohon maaf nih mana tahu ada katakan yang salah yang kurang tepat yang menyimbang salah satu pihak di sini berikan kerti dan saran anda insyaallah di video berikutnya akan kami perbaiki thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih terima kasih